Menarik, termasuk dengan bentuk daun yang menyerupai payung, sehingga pohon ceri biasanya juga dimanfaatkan sebagai pohon hias. Ceri adalah buah berbiji tanaman asli belahan bumi utara dan tumbuh subur di iklim yang hangat. Buah ini tumbuh secara luas di Amerika, menanjung Iberia, negara Baltik, Scandinavia, dan Kanada. Selain terasanya yang enak dan memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, masih ada berbagai manfaat dari buah ceri yang telah berhasil spotlight rangkum khusus untuk Anda. Berikut tayangannya. Gajiban pertama dari buah ceri adalah mengandung senyawa fluakonoid polifenol yang dikenal sebagai glikosida antosianin, yaitu pigment warna merah yang baik untuk kesehatan karena merupakan antioksidan. Studi penelitian juga menunjukkan bahwa senyawa antioksidan dalam ceri juga membantu tubuh manusia untuk melawan kanker, penuaan dini, penyakit syaraf, dan kondisi pra-diabetes. Catatan ilmiah menuliskan buah ceri mengandung beberapa senyawa seperti kleritrin, asam elagic, dan alkohol perilil yang terbukti sangat efektif dalam mencegah timbulnya kanker serta penyebarannya. Antioksidan lain yang terkandung dalam ceri diantaranya seperti lutein, zeaxantin, dan beta-karoten. Siawa-siawa tersebut semakin memperbesar peran buah ceri sebagai pelindung terhadap efek radikal bebas berbahaya. Buah ceri juga sangat bermanfaat bagi Anda yang mengalami susah tidur. Ambilah buah ceri karena antioksidan melatonin terdapat dalam ceri. Melatonin adalah antioksidan yang dapat melintasi penghalang darah ke otak dengan mudah dan menghasilkan efek menenangkan pada syaraf otak, menenangkan sistem iritasi syaraf, yang membantu meringankan neurosis, insomnia, dan kondisi sakit kepala. Kalau biasanya Anda mengkonsumsi secanggir suhu coklat hangat sebelum tidur sebagai upaya mendapatkan kenyamanan ketika tidur, ini dengan mengkonsumsi dua gelas jus ceri dalam satu hari akan membuat Anda memiliki rata-rata 39 menit lebih lama ke pulasan tidur. Perlitian yang dilakukan di North Humbria University dan telah muncul di European Journal of Nutrition menyimpulkan bahwa minuman ceri dapat menyebabkan kebutuhan tidur siang berkurang, namun waktu tidur di malam hari lebih efisien pada 20 peserta. Kelen menjadi sumber antioksidan, antosianin juga bertindak seperti zat anti-inflamasi atau anti-radang. Dengan demikian, buah ceri dapat menjadi perisai untuk beberapa jenis penyakit seperti beberapa bentuk radang sendi dan kondisi otot lainnya. Sifat anti-inflamasi dari buah ceri tersebut juga dapat digunakan sebagai penghilang rasa sakit seperti halnya aspirin, motrin, atau advil. Bahkan karena alami, buah ceri merupakan penghilang rasa sakit tanpa efek samping. Segenggam buah ceri setiap hari dapat mengatasi dan meringankan rasa sakit akibat radang sendi dan asam urat, bahkan ceri juga bisa menyembuhkan penyakit reumatik. Pemirsa apabila tayangan yang baru Anda saktikan menjadi informasi favorit Anda, setelah spotlight selesai tayang, Anda dapat mengirimkan SMS ke 087-877-177-399 yang beristikah judul informasi dan alasan mengapa Anda memilih informasi tersebut. Pemirsa ingin tahu keajaiban ceri selanjutnya? Tunggu informasi berikutnya setelah jeda iklan berikut ini. Jadi tetaplah di spotlight. Harga naik hanya hari ini! Kajiban ceri yang berikutnya adalah sifatnya yang rendah kalori dan kaya gizi. Itu sebabnya buah ceri sangat pas jika dimasukkan dalam tabel diet Anda. Buah ceri juga mengandung berbagai jenis mineral yang diputuskan oleh tubuh manusia. Buah ceri juga diketahui dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan diabetes. Penelitian mengungkapkan bahwa orang yang mengkonsumsi buah ceri setiap hari memiliki kadar kolesterol, darah, dan triglycerida yang rendah. Konsumsi yang rutin membantu untuk meningkatkan energi dan kaya gizi. Dan mengubah metabolisme agar dapat menurunkan berat badan secara efektif. Buah ceri juga sumber seng, berat besi, kalium dan mangan, dan tebaga. Kalium adalah mineral untuk jantung sehat. Sebuah nutrisi penting dari sel dan cairan tubuh yang berguna untuk mengatur denyut jantung dan tekanan darah. Buah ceri juga mengandung substansi yang dapat membersihkan sisa metabolisme yang mengganggu tubuh. Untuk membuang lemah, kandungan gula alami yang terkonsentrasi memberikan energi untuk melepaskan sisa metabolisme yang tidak diharapkan dari sel tubuh. Kajiban ceri yang terakhir adalah sebagai detoksifikasi. Buah ceri juga dapat membersihkan tubuh dari berbagai racun dan virus jahat atau yang sering dikenal dengan detoksifikasi. Buah ceri merupakan sumber vitamin C yang baik dan juga memiliki sifat antibakteri yang kuat dalam mencegah kerusakan gigi. Penelitian telah membuktikan bahwa jus ceri hitam menghambat 89% aktivitas enzim yang menyebabkan pembentukan pelak pada gigi. Buah ceri juga sangat kaya akan zat besi dan merupakan laksatif. Dengan mengkonsumsi buah ceri dapat memenuhi zat besi, mencegah hanyutnya zat besi, sekaligus memperbaiki peredaran darah dan membantu melawan lelah. Buah ceri yang baik dicirikan dengan teksturnya yang kenyal. Demikian pemirsa, beberapa keajaiban dari buah ceri. Seperti biasa, Spotlight akan mengumumkan informasi pilihan pemirsa terbanyak. Dan informasi pilihan pemirsa terbanyak pada tanggal 24 Maret 2014 adalah kebiasaan sehat yang membuat gemuk.